Saat dilanda kekeringan selama 6 bulan terakhir, ribuan warga kecomotan Ciwidei Kabupaten Bandung menggelar sholat istisko dan doa bersama meminta agar hujan segera turun di kawasan alun-alun Ciwidei. Sholat istisko ini juga dilakukan sebagai bentuk dukungan dan harapan agar kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung bisa segera padam dan teratasi. Seperti inilah suasana pelaksanaan sholat istisko yang digelar ribuan warga kecomotan Ciwidei di kawasan alun-alun Ciwidei Kabupaten Bandung. Ribuan orang yang terdiri dari perangkat kecomotan, warga dan pelajar dari sejumlah desa di kecomotan Ciwidei ikut serta sholat istisko dan doa bersama meminta agar hujan segera turun di wilayahnya. Kawasan Ciwidei sudah mengalami kekeringan dan mulai kesulitan air selama enam bulan terakhir. Camat Ciwidei Karyadi Raharjo mengatakan, selain meminta hujan turun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, sholat istisko ini juga dilakukan sebagai bentuk dukungan dan harapan agar kebakaran hutan dan lahan yang berlanda di sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung termasuk objek wisata alam Kawah Putih bisa segera padam dan teratasi. Menurut Kepala Desa Ciwidei Anggara Permana Sidik, belasan ribu warganya yang terbagi di 30 RW sudah mengalami kesulitan air sejak berbulan-bulan lamanya. Bahkan menurut Anggara, sumur galian tempat warga biasa mengambil air yang berada di kawasannya sudah mengering total. Alhamdulillah bahwa kita seluruh komponen masyarakat Kecamatan Ciwidei yang didukung oleh Kepala KUA, Pemerintah Desa Ciwidei kita melaksanakan sholat istisko pada hari ini dengan seluruh elemen masyarakat termasuk para alim ulama, tokoh masyarakat, para pelajar semuanya kita melaksanakan sholat istisko. Yaitu memohon kepada Allah SWT, kita memohon diturunkan hujan untuk keberkahan ke wilayah Kecamatan Ciwidei sendiri 30 RW secara keseluruhan sudah mulai kesulitan keberadaan air sendiri ya. Maka ingat keberadaan air, sumur sudah sangat kering, selokan sudah mulai kering, kalam-kalam ikan juga sudah sangat kering. Apalagi untuk pertanian, karena di Desa Ciwidei komoditas utamanya adalah pertanian memang sangat merugikan sekali untuk para pertanian gitu keberadaan kemarin ini, keberadaan air, sumur-sumber mata air juga sudah mulai surut, keberadaan air di luar ruang. Diharapkan setelah dilakukannya sholat istisko, hujan segera bisa turun. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, air hujan yang turun juga diharapkan bisa membantu untuk memadamkan peristiwa kebakaran hutan di sejumlah wilayah seperti Gunung Malabar, Gunung Singa, Gunung Puntang, dan objek wisata Kawah Putih.